Berita Indonesia Ling, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Sebenernya aku lagi mengurang-urangkan keharmonisan. Gue tuh takut nge-share-nge-share keharmonisan, tuh takut banget kan. Ya, temen-temen banyak juga kan yang terlalu expose kemesraan, ternyata tidak sehingga apa yang mereka expose gitu kan. Tapi kalau dalam prinsip masyarakat aku, intinya tuh komunikasi. Komunikasi, ya aku sebagai istri harus tahu, apa ya, kodrang aku sebagai istri. Makanya mungkin kalau setiap pekerjaan aku, aku selalu harus izin dulu sama suami direstuin atau enggak. Bukan yang gila-gila kerja, gila-gila berkarir. Pokoknya, sama suami tuh intinya ya komunikasi, percaya, dan punya waktu berdua, kayak pacaran. Tunggu sebentar, eh semisal ini lagi di wawancara. Kalian lebih... Oh, kadang-kadang. Gue pengga kosin, ku jawab apa-apa. Kalau membatasi, iya. Kalau membatasi, iya. Aku sih jujur aja, suami ibu pokoknya kalau syuting itu punya waktu. Kayak syuting stripping, misalnya asesinya tuh bisa lama banget. Mas, jadi kayak, prioritasnya apa? Lu prioritasnya keluarga, karir, atau apa. Tapi kalau bisa jalan serba ini, ya diantur. Mungkin kayak syuting sinetron, kita enggak bisa dari pagi pulang pagi, kayak gitu-gitu. Makanya mungkin pilihan sekarang adalah nyanyi juga mungkin supaya fleksibel dalam segi waktu. Iya, kalau dimasakin cewek lain bahaya, mas. Makanya kalau bisa, aku di rumah kan liatkan aja story aku kan masak-masak. Dia tuh seneng pokoknya istrinya di rumah. Selagi suami masih mau makan masakan istri, itu artinya belum ada pelakuan di Jumatang. Ya, itu dicatat juga itu. Masakan apa sih yang disuka sama suami? Masakan apa aja? Yang penting bukan memasak masakan yang kayak... Dia kan orang luar ya, maksudnya orang keturunan India. Jadi mungkin pikiran orang sama orang luar tuh sukanya makan kayak steak, spaghetti, atau apa-apa. Dia tuh enggak. Masakan Indonesia banget yang sayur asam, sayur bayam, sayur sok, kayak gitu-gitu. Dan makanan-makanan yang emang gampang dimasak ya dia suka. Ada rencana untuk liburan enggak sama suami? Ya, aku mau kasih tau kalian ah, ntar takut diburu-buru. Aku ada, kan kebetulan aku mau anniversary sama dia. Itulah salah satu tips terharmonis dengan aku sama suami tuh. Dia tuh selalu kayak kasih-kasih waktu. Jadi kita mau ke hadumun nih, gitu. Berdua aja, gitu. Pas banget anniversary. Rencananya di luar apa di Indonesia? Ya, di Indonesia. Kan masih, masih pandu.